Pemirsa menyebut hut kemerdekaan Republik Indonesia, Wakil Ketua Komisi 5 DPRD Jabar, Abdul Hadi, menyatakan harapan agar Indonesia merdeka dari kesesakan pembelajaran jarak jauh dan COVID-19. Dirinya bersyukur Kabupaten Tasik Malaya sudah berada pada level kedua tingkat kuas padaan PPKM darurat, sehingga bisa melaksanakan pendidikan tatap muka. Tapi Abdul Hadi berharap masyarakat tak terjebak euforia, sudah bebas, sehingga kendor dalam menjaga protokol kesehatan. Ditemui usai rapat paripurna DPRD Jabar, Senin sore 16 Agustus 2021, Wakil Ketua Komisi 5 DPRD Jabar, Abdul Hadi, menyatakan rasa syukurnya, Kabupaten Tasik Malaya sudah berada pada level dua tingkat kuas padaan PPKM darurat, sehingga bisa melaksanakan pendidikan tatap muka. Dirinya pun berharap masyarakat terutama para pelajar tidak terjebak euforia sudah bebas, sehingga kendor dalam menjaga protokol kesehatan. Karenanya, kepala sekolah dan guru harus mengamankan pendidikan tatap muka dengan dibantu masyarakat di luar sekolah. Dirinya berharap jangan sampai ada kelas terbaru setelah pendidikan tatap muka dilaksanakan. Abdul Hadi pun berharap dalam peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, merdeka dari kesesakan pembelajaran jarak jauh dengan segala macam ekses negatifnya dan juga bebas dari COVID-19. Apalagi saat ini sebagian pelajar di Jawa Barat sudah divaksinasi COVID-19. Karena dalam aturan tentang pembelajaran tatap muka, ketika ada kasus, itu ditutup lagi semua di wilayah itu. Jangan sampai itu jadi itu ya. Jadi kami sampaikan di sini persatagia serta pesan yang ini mohon semua keempat menjaga tentang ini. Jalankan tugas baik-baiknya. Harapannya gimana nih Pak? Kan kita udah memperingati hari kemerdekaan juga. Untuk yang kabupaten kota lainnya gimana nih Pak? Ya, harapan kami semua juga merdeka dari kesesakan akibat pembelajaran jarak jauh yang sekarang ini sangat menyesakan ya dengan segala macam ekses negatifnya gitu ya. Kita benar-benar merdeka, bisa belajar tatap muka, tapi juga merdeka dari ancaman COVID-19 jika kita jaga gitu ya. Semoga ini sudah jadi meluas nanti pasti kebuatan menjadi role model, sehingga daerah-daerah lain juga langsung terpicu untuk terus meningkatkan, ya semua kelompok masyarakat meningkatkan kekembangan sehingga bisa lebih ketahap semakin meluas di titik-titik yang ada. Abdul Hadi pun berharap pemerintah pusat menyetujui konsep Gubernur Jawa Barat agar zona kewaspadaan PPKM darurat diperkecil, bukan lagi perkabupaten dan kota, melainkan perkecamatan atau perdesa. Menurutnya hal tersebut akan lebih realistis dalam menentukan bisa tidaknya para pelajar kembali melakukan pendidikan tatap muka.